Di depan layar yang Anda lihat adalah peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan alkohol. Untuk bahan kimia, kita menggunakan gula pasir. Anda bisa membelinya di warung, di toko, di suar layan, dan yeast atau ragi. Yang di sini kami menggunakan yeast merek Fermipan. Tapi Anda tidak boleh menggunakan ragi tape, karena akan menghasilkan kegagalan, di mana gula akan berubah menjadi asam. Selanjutnya, kita menggunakan pelarut air tawar. Air tawar ini adalah air yang bebas daripada bakteri dan kuman. Atau sebelum Anda gunakan, Anda bisa merebusnya terlebih dahulu. Untuk mematikan mikro-organisme yang ada di air tersebut. Selanjutnya, timbangan. Untuk menimbang bahan baku gula. Yang akan kita buat. Dan kita ada punya corong. Langkah awal pembuatan alkohol adalah proses fermentasi. Di mana dalam proses ini, yeast akan merubah struktur gula sederhana daripada gula pasir. Dilakukan fermentasi untuk menjadi alkohol atau etanol. Untuk perbandingan antara gula dan banyaknya air yang digunakan, 1 kg gula pasir menggunakan air sebanyak 12 liter. Di layar Anda melihat, gula pasir yang tersedia adalah 1,5 kg. Berarti, kita menggunakan air sebanyak 18 liter. Oke, saat ini kita akan memasukkan gula pasir ke dalam air tawar yang sudah kami sediakan. Di dalam galon air mineral. Oke, saudara. Sudah selesai memasukkan gula. Langkah selanjutnya, kita memasukkan yeast atau ragi untuk fermentasi. Untuk ukuran, airan sebanyak 18 liter. Anda cukup menggunakan tepung yeast sebanyak sekitar 1 sendok makan rata. Baiklah. Kita masukkan. Oke, sekarang kita tutup rapat bagian atasnya menggunakan plastik dengan karet. Di layar, Anda sudah melihat semua gula. Dari 1,5 kg, sudah kita masukkan ke dalam galon air mineral. Diserta yeast sebanyak kurang lebih 1 sendok makan rata. Selanjutnya, kita lakukan pengadukan agar gula larut. Setelah larut semuanya, Anda diamkan larutan gula untuk proses fermentasi selama kurang lebih 7 sampai 8 hari di tempat yang terhalang oleh sinar matahari. Proses fermentasi dari hari pertama sampai hari ke-7 akan menghasilkan larutan alkohol berkadar antara 10 sampai 15 persen. Dan dari alkohol inilah selanjutnya akan kita lakukan penyulingan untuk mendapatkan kandungan alkohol 96 persen pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.